Ya, jadi saya sudah menulis artikel kemarin dan saya kira banyak media masa yang memuat dan saya dengar juga cukup viral tentang kehebohan itu, kunjungan lima orang dari, atau oknum lah dari organisasi yang mengakui, mengakili organisasi tertentu di Indonesia, dalam hal ini Nahdlatul Ulama dan Ketua Umum Nahdlatul Ulama saya kira sudah memberikan klarifikasi bahwa mereka tidak mewakili NU Jadi jelas mereka adalah pribadi-pribadi dan ini tapi bagaimana pun juga ini perlu kita cermati secara baik Sekarang ini Israel itu all out, segala hal yang memungkinkan akan dilakukan untuk memperbaiki kitra Israel di mata dunia khususnya di dunia Islam dan mereka ini banyak sekali kaki tangannya Salah satu kaki tangan itu adalah organisasi-organisasi keagamaan, organisasi sosial, pendidikan termasuk mereka yang mengaku sebagai organisasi antar, dialog antar agama Di kalangan Yahudi ada organisasi-organisasi seperti World Jewish Congress Kebetulan saya kenal baik dan saya pernah hadir dalam dialog Muslim Yahudi di Sevilla dan juga di Perancis beberapa waktu yang lalu yang diorganisir, dilakukan, diadakan oleh World Jewish Conference Tapi salah satu organisasi yang paling aktif sekarang ini dan melakukan penetrasi khususnya ke dunia Islam adalah AJC atau American Jewish Committee Ini organisasi yang sangat-sangat lama bahkan sebenarnya sebelum Israel berdiri sudah berdiri Karena memang tujuannya adalah, awalnya adalah untuk memerangi antisemitisme Itu namanya AJC, American Jewish Council Saya sangat-sangat kenal organisasi ini, bahkan bukan cuma kenal Tapi beberapa tahun yang lalu, saya lupa tahun persisnya Mereka ini mendirikan satu badan penasehat yang khusus menangani Jewish Muslim Dialog Dialog Muslim Yahudi lah Namanya Muslim Jewish Advisory Council Dan saya adalah salah seorang yang diminta duduk di situ Orang-orang yang diminta duduk di situ itu high profile dari dua komunitas Dari kalangan Yahudi itu ada mantan senator Lieberman yang saya subuhkan mantan caro capra jawabannya Al Gore Itu anggota di situ Saya anggota di situ Sama anggota? Ya, saya anggota di situ Nah ini, kenapa saya kemudian menerima untuk menjalankan gota ufik itu? Karena saya didekati oleh ISNA ISNA itu Islamic Society of North America Salah satu organisasi nasional Islam terbesar di Amerika Dan mereka mengatakan, Imam, artinya saya Ini saya kira kesempatan yang baik untuk kita mencoba melakukan pendekatan Agar kita kerjasama dalam memerangi Islamofobia dan antisemitisme bersama-sama Saya katakan ya, memang itu concern kita Itu perhatian kita bahwa kita harus memerangi Islamofobia Maka kalau ada yang ingin kerjasama dalam bidang itu bagus juga Maka saya menerima menjadi anggota di situ Saya kemudian mengikuti beberapa pertemuan Termasuk di New York, di beberapa negara, termasuk di Washington Dalam pertemuan-pertemuan itu Selalu yang dibicarakan adalah bagaimana strategi memerangi antisemitisme Jarang sekali kita berbicara tentang Islamofobia Saya sudah mulai regisi sebenarnya dan agak resah Tapi puncak keresahan saya itu adalah suatu ketika Pemerintah Israel menyerang Gaza waktu itu Dan begitu banyak anak-anak seperti sekarang ini Bahkan wanita terbunuh Saya mengusulkan kalau badan ini Badan Muslim Jewish Advisory Council ini Mengeluarkan statement bersama Menyerukan penghentian Saya tidak mengatakan mengutuk Israel Tapi menyerukan penghentian pembunuhan kepada rakyat sifil Gara-gara ucapan saya atau usulan saya dalam pertemuan itu Saya dianggap kurang toleran Saya dianggap malah antisemitik Akhirnya beberapa hari kemudian saya ditelepon oleh direkturnya Kalau sekarang ini kan Ari Gordon itu direktur yang sekarang di Indonesia Iya, saya baru mau nanya itu tuh Iya, saya ditelepon oleh direkturnya ketika itu Dia katakan Imam Syamsi Kalau boleh jangan aktif dulu kira-kira begitu Saya langsung bilang sama dia Listen, dengar Saya bergabung dengan organisasi ini, badan ini Bukan karena saya mau, saya diminta, saya bilang Nah, sekarang saya diminta untuk non-aktif Jangankan non-aktif, saya keluar, saya bilang Karena ini tidak sesuai dengan misi yang saya ambas Misi saya adalah memerangi Islamophobia dan antisemitisme Tapi Anda sekarang ini justru membela Israel, saya bilang Akhirnya saya keluar Nah, sejak itu saya tidak punya kontak lagi dengan organisasi ini Tapi belakangan beberapa tahun terakhir Saya banyak dihubungi oleh teman-teman di Indonesia Beberapa rektor Karena organisasi ini pernah mengadakan dialog antar agama di UIN Makassar Kemudian di UIN Jakarta Di beberapa institusi pendidikan Saya dikontak oleh banyak profesor Dia katakan, Imam kamu kenalin Saya kenal, saya bilang gini Jadi, saya terkejut karena mereka penetrasi ke Indonesia Dan melakukan banyak approach pendekatan-pendekatan kepada organisasi Salah satu diantaranya beberapa tahun yang lalu Calon, waktu itu belum ketua umum NO Kiai Haji Yahya Syakub Diundang ke Israel kan ketika itu Bahkan ketemu nama Yamin Ataniahu Yang mengundang itu adalah AJC ini Bahkan sebelumnya itu kan Gus Durun juga pernah mendapat penghargaan Itu juga AJC juga Jadi, maksud saya adalah AJC ini adalah salah satu organisasi yang paling agresif Memainkan peranan Sebagai PR, public relation dari Israel Dan ini yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat Indonesia Agar kita berhati-hati khususnya institusi-institusi Islam Apakah itu NU, Muhammadiyah, Al-Irshad Bahkan kemarin, maaf, saya tidak menyebutkan nama dan organisasi Tapi salah seorang ketua umum organisasi besar di Indonesia Menelpon saya, katanya diminta ketemu dengan Ari Gordon ini Dan saya sudah sampaikan pendapat saya tentang siapa AJC itu Jadi, intinya kunjungan lima orang ini juga Walaupun ada organisasi lain yang mengorganisir Tapi, I do believe saya yakin sekali Bahwa ini AJC terlibat di situ Karena AJC yang paling banyak penetrasi ke Indonesia Di organisasi, institusi, dan sebagainya Nah, beberapa waktu lalu Itu pada saat Tadi saya sudah sebutkan tentang Imam Besar Masjid Istiqlar Profesor Mazarding Umar Dan kebetulan beliau itu kayak kakak saya Sangat dekat sekali secara pribadi Beliau diundang oleh AJC ke Amerika sebulan Sebulan Walaupun beliau punya misi lain Misinya adalah ingin mengenalkan Program Istiqlar untuk S2, S3 Agar bisa dapat beasiswa ke beberapa universitas di Amerika Tapi yang meng-sponsori kunjungan beliau adalah AJC selama sebulan Kenapa saya kenal? Karena ketika beliau di sini Saya berkali-kali dihubungi oleh AJC Untuk ikut ketemu beliau Jadi AJC mengenal saya sebagai tokoh Islam Amerika Akan ingin dipertemukan dengan Grand Imamnya Indonesia Imam Besarnya Indonesia Kira-kira begitu Tapi saya waktu itu mengatakan saya tidak bisa Karena saya agak sibuk Bahkan saya umrah Dan kemudian langsung ke Indonesia Karena ikut Jadi tidak ikut kepada ajarannya Pak Nasaruding Umar Jadi Pak Nasaruding Umar itu Disponsori selama sebulan di Amerika Oleh AJC itu Makanya jangan heran Kalau tiba-tiba kemudian akan ada acara di Istiqlal Walaupun kemudian dibantah oleh pengurus Masjid Istiqlal Tapi kalau kita kaitkan semua Rentetan-rentetan ini Itu kan tidak membingungkan Itu sudah logis sekali akan terjadi seperti itu Dan Ari sendiri, Ari Gordon ini Itu pada bulan yang lalu ada text message sama saya Dia text message ke saya Tapi waktu itu dia belum mengenalkan diri Sebagai ketua Muslim Jewish Advisory Council Dia cuma mengatakan Apa namanya Happy Ramadan Selamat berpuasa Saya waktu itu Karena saya tidak save nomornya Saya tanya Who is this? Siapa ini? Dia katakan Saya Ari Gordon Baru saya mulai kenal Oh Ari Gordon ini pasti aktivis Yahudi Saya bilang Tapi saya tidak kenal dia Nah dia ingin mengontak saya Mungkin sejak itu dia ingin melakukan pendekatan kepada saya di Amerika Nah intinya begini Saya tidak ingin berpanyakan Kehebohan yang terjadi sekarang ini Bagi saya pribadi Itu bukan sesuatu yang mengujudkan Karena kita tahu Bahwa Israel ini akan melakukan segala hal yang memungkinkan Untuk bisa meyakinkan komunitas Islam Atau umat Islam Atau masyarakat Islam dunia Bahwa Israel baik-baik saja Makanya kan peranan mereka dengan Abrahamic Accord itu Perstujuan Abrahamic Dua State Solution Itu kan selalu dibanggakan-banggakan Kemudian terjadi hubungan diplomasi dengan Emirat Hubungan diplomasi dengan Bahrain Hubungan diplomasi dengan Sudan bahkan Harus kita pahami secara baik Bahwa AJC banyak memainkan peranan secara informal dibalik dari itu Maka ketika masuk ke Indonesia sekarang ini Kita harus hati-hati betul Bahwa ini adalah sebuah upaya Karena Indonesia menjadi target terbesar sekarang ini Di luar Timur Tengah Kenapa? Negara Indonesia negara Muslim terbesar Indonesia masih tegas dan keras menentang hubungan diplomasi Maka harus ada perangkap lunak gitu Perangkap lunak yang harus duluan gitu Memperbaiki, melicinkan jalan gitu Makanya kalau kita melihat pidatonya Teman yang diundang itu Masya Allah luar biasa menyakitkan itu Pada saat Gaza dihancurkan seperti itu Dibantai anak-anak dan wanita Justru dia mengatakan cinta Israel Dan ingin membangun hubungan diplomasi dengan Israel Ini kan kurang ajar Setilahnya gitu Saya jadi emosi Karena begini Kita yang di Amerika ini Saya di Amerika ini Ini berinteraksi langsung dengan Yahudi di sini Tapi saya tegas kepada mereka Kalau Anda ingin berdialog sebagai komunitas agama Silahkan, saya mau Karena saya ingin kita damai-damai saja Tapi ketika sudah sampai kepada penjajahan Sudah sampai kepada pembunuhan Sudah sampai kepada tindakan ketidakmanusiaan Saya tidak bisa lagi toleri seperti itu Ini teman-teman harus tahu Bahwa ketika awal-awal serangan 7 Oktober kemarin Dan di sini sudah mulai panas Di kampus-kampus Amerika Saya dan teman rabi Yahudi itu Masih berusaha meredakan Kami mengunjungi kampus-kampus Amerika Di Kota Nuya khususnya Untuk mempertemukan Pelajar muslim dan Yahudi Agar jangan bertengkar di kampus-kampus Tujuan saya agak damai gitu Tapi begitu Israel semakin menjadi-jadi Saya berhenti Saya hentikan sama sekali Sampai sekarang ini saya dikontak oleh teman itu Untuk melakukan lagi Saya katakan tidak Sampai Israel diberikan keadilan Atau keadilan ditegakkan Karena sekarang Benjamin Netanyahu Sudah dijatuhi Bahwa dia adalah penjahat perang Sampai itu terjadi Saya tidak akan melakukan itu lagi Dan saya tegas dalam hal ini Jadi saya ingin Hanya ingin menyampaikan Bahwa kita berhati-hati Karena mereka punya misi Dan mereka sangat pintar sekali Sangat-sangat pintar sekali Kalau kita tidak Tidak lihai Tidak hati-hati Ya apalagi dengan Mohon maaf ya Guru agama Komunikasinya begitu-begitu juga Lalu merasa ingin Meyakinkan Israel agak damai Nonsense itu Itu omong kosong Presiden dunia saja Tidak didengar PBB saja tidak didengar Siapa Anda yang ingin meyakinkan Israel Untuk menghentikan Pembantaian kepada Kepada kaum Palestine Jadi hentikan saja Perlihatkan ketegasan itu Sebagaimana meneluh Indonesia Saya kira cukup baik Perlihatkan ketegasan itu Bahwa kita Hanya ingin Agar Israel Menghentikan penjajahan Selesai Kalau Israel tidak menjajah lagi Maka konstitusi mengakui Bahwa Israel adalah negara Silahkan bangun hubungan diplomasi Tapi selama masih menjajah Dan ada orang Indonesia Yang melakukan pendekatan Pendekatan kepada Israel Maka orang Indonesia itu Adalah anti konstitusi Indonesia Dia anti Indonesia Luar biasa memang Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati